Tribun News 2D Halo Tribuners, berjumpa kembali bersama Memes Memes akan berbagi informasi untuk kamu dimulai dari Berita Nasional Menteri Badan Usaha milik negara atau BUMN Erick Thohir menilai kenaikan harga tiket ke atas 1 pacan di Borobudur sekira 750 ribu adalah hal yang wajar, asal dengan syarat yang dinaikan untuk wisatawan mancanegara Namun dia mengatakan kementerian BUMN bukanlah kementerian yang mengambil kebijakan terkait kenaikan harga tersebut Maka itu menurutnya perlu ada sinkronisasi antara kementerian terkait wacana tersebut Erick mengatakan bahwa Komisi 6 DPR mengingatkannya soal daya beli masyarakat BUMN diminta menjamin keseimbangan terlebih dahulu soal daya beli masyarakat Apalagi perekonomian masyarakat yang baru bangkit pasca pandemi COVID-19 Sebagaimana diketahui baru-baru ini Luhut mengumumkan akan membatasi pengunjung candi Borobudur dan menerapkan tarif baru untuk tiket masuk bagi turis asing maupun lokal Pengunjung lokal diwajibkan membayar tiket 750 ribu untuk sekali masuk Sementara wisatawan mancanegara bakal dikenakan tarif 100 USD atau jika dirupiahkan setara dengan 1.443.000 rupiah Namun Luhut berjanji akan mempertimbangkan kekhawatiran dan masukan dari masyarakat mengenai rencana kenaikan tarif masuk ke area stupa candi Borobudur untuk turis lokal yang dianggap terlalu tinggi Selanjutnya berita regional Tribuners Pasangan lanjut usia asal Klaten, Rumpiuh Tarno Soekarto, 93 tahun dan Sulami, 70 tahun melangsungkan pernikahan mereka pada Jumat 3 Juni Usia senjata membenamkan rasa cinta mereka meski keduanya terhitung tak muda lagi Kakek rumpiah dan nenek Sulami memutuskan untuk menikah di Balai Nikah KUA Kemalang Jalan Deles Indah, Keputaran, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten Pernikahan tersebut bahkan mencapatkan rekor pernikahan dengan usia tertua di Kabupaten Klaten Awal mengetahui umur kakek tersebut, Kepala KUA Sugianto mengaku dirinya kaget lantaran dirinya belum lama menikahkan Lansia yang masih berumur 70-an tahun Sugianto menyatakan jika kakek 93 tahun tersebut mampu menyelesaikan ijab kobol dengan satu kali nafas tanpa pengulangan dan dinyatakan sah oleh kedua saksi pernikahan Dirinya mengaku sempat khawatir dengan keadaan sang pengantin pria lantaran menikah di usia mendekati seabad Ditambah sepasang pengantin tersebut meminta dispensasi agar tidak bolak-balik dan hanya datang saat hari pernikahan saja Sugianto menyatakan jika kakek warga desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang itu telah ditinggalkan istri terdahulunya sejak 26 tahun yang lalu lantaran sakit yang dideritanya Sedangkan Sulami ditinggalkan suaminya 25 tahun yang lalu Saat ditanyakan ekspresi kedua mempelai setelah proses ijab kobol selesai Sugianto mengatakan jika keduanya terlihat tersenyum lepas dan bahagia Selanjutnya berita selebriti tribuners Gabar hengkangnya dua penyiar Deddy Mahendra Desta dan Nikta Gina dari program siaran Prambors masih menjadi hal perhatian publik Sebab publik menyayangkan program Desta Igina in the Morning atau DGITM yang menjadi hits Prambors itu terpaksa berhenti karena hal tersebut Padahal program dua Desta Gina ini telah mengudara sejak 7 tahun silam dan menjadi program pagi favorit pendengarnya Diketahui Desta berpamitan melalui unggahan media sosialnya pada 16 Februari 2022 lalu Desta menyampaikan pengunduran dirinya secara pribadi dari DGITM Prambors Namun saat itu Desta belum menjelaskan terkait alasannya hengkang Rupanya Nikta Gina pun mengikuti jejak tandemnya untuk undur diri Meskipun tak memberikan keterangan di akun sosial medianya tetapi Nikta Gina berkomentar di unggahan Desta tersebut Namun keduanya kompak tak membeberkan alasan terkait pengunduran diri dari DGITM tersebut Berita terakhir dari olahraga tribuners Setelah dua tahun vakum akibat pandemi COVID-19 Federasi Hoki S Indonesia atau FHEI kembali menyelenggarakan kompetisi olahraga nasional bertajuk Indonesia S Hoki Legui Didukung oleh City Vision sebagai sponsor utama kompetisi ini menjadi ajang yang pertama kali dilakukan sejak pandemi dan akan berlangsung selama 5 bulan dari Juni sampai Oktober 2022 di BX Ring Bintaro Jaya Ekseng Lewat kompetisi ini FHEI ingin mendorong kembali roda kompetisi sebagai motor penggerak agar cabang olahraga ini kembali bergairah dan mewarnai keragaman cabang olahraga Indonesia Sebanyak empat tim Hoki S yang turut bertanding dalam perhelatan ini yaitu Panthers, Badax, Dragon, dan Batavia Demons Para pemain berasal dari latar belakang beragam mulai dari kalangan pelajar hingga karyawan dan pebisnis Meskipun popularitasnya masih tergolong kalah dibandingkan dengan cabang olahraga populer lain seperti sepak bola dan bulu tangkis Hoki S sempat mulai berkembang jadi olahraga alternatif sebelum pandemi Bahkan meskipun merupakan negara tropis Indonesia telah memiliki tim nasional Hoki S sejak 2016 dan mengikuti kejuaraan multi-event seperti ASEAN Winter Game dan SEA Game Demikian tadi empat informasi terkini yang menarik untuk kamu ketahui Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribun News Today hanya di Tribun News Podcast, Spotify, dan Youtube Channel TribunNews.com Memas pamit, sampai jumpa Tribun News Today Terima kasih telah menonton!